Ketua Tim Pendampingan Korban, Novia Widyasari, Tegar Putuhena mengatakan IKUB telah melakukan pendampingan terhadap keluarga korban dengan mengunjungi keluarga korban dan memantau kasus ini. IKUB juga mendorong polisi bekerja cepat, profesional, dan transparan dalam menuntaskan kasus yang dialami Novia. IKUB juga berharap tidak ada lagi tindakan kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus atau luar kampus dan korban harus diberi pendampingan sampai kasusnya tuntas. Hal tersebut untuk mencegah kisah tragis yang dialami Novia terulang kembali. Perguruan tinggi, Universitas Bawajaya maupun yang lainnya untuk kemudian dalam proses pencegahan maupun penyelesaian dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual itu melakukan pendampingan sampai di ujung. Jadi tidak hanya pada momen tertentu saja, tapi kemudian pendampingan itu bisa dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini mengingat dampak dari kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan itu punya dampak yang panjang. Sehingga pendampingannya pun harus dilakukan dengan metode yang benar dan jangka wukunya juga tidak bisa singkat. Kami juga berharap kepada seluruh pihak untuk mengawal kasus ini supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang bersalah dihukum sesuai dengan kursinya, ya kemudian pihak korban juga bisa mendapatkan keadilan sebagaimana. Terima kasih telah menonton!